Di antara nilai Tauhid, dalam puasa, adalah puasa mengumpulkan tiga kesabaran. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar dalam meninggalkan kemahsiatan. Dan sabar dalam menghadapi musibah. Kita tahu sabar ada tiga. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar menjauhi kemahsiatan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Ada pun sabar dalam menjalankan ketaatan. Kita bersabar berpuasa. Ini ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah. Berat, tidak gampang berpuasa. Kalau kita mungkin masih muda. Kalau untuk pergi ke negara-negara Eropa, ada yang puasa 21 jam. Ada yang puasa 23 jam. Subhanallah. Saya tanya itu segimana? Kalau yang 21 jam, 3 jam, buka puasa. Buka puasa. Salat Isya, terawih, subuh. Sudah, buka puasa itu sahurnya sekalian. Subhanallah. Mereka cuma 3 jam. Puasa 23 jam itu lama. Lama. Berat. Kalau kita, Alhamdulillah, cuma sebentar. Di Madinah, puasa panjang. Bisa, apalagi musim panas sekarang. Lebih panjang daripada puasa di tanah air. Belum dengan derajat matahari yang sangat panas. Kalau kita, Alhamdulillah, relatif mudah. Tetapi bagaimanapun, apalagi kita. Tidak libur, takkala puasa. Tetap bekerja. Yang bekerja, tak bekerja. Tak mencari nafkah buat anak istri. Tetap ada kepayahan. Tapi kita bersabar. Menjalani ketaatan kepada Allah SWT. Kemudian ketaatan, kesabaran dalam meninggalkan maasiat. Meninggalkan maasiat butuh kesabaran. Betul, banyak orang tidak sabar untuk melihat hal yang haram. Sampai Allah mengatakan, Manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Sufyan al-Tawri mengatakan, Kenapa manusia itu lemah? Tadkala tamurul mar'atu birrojil. Ada seorang wanita lewat depan seorang laki. Dia tidak mampu untuk menundukkan pandangannya. Tidak kuasa untuk menundukkan pandangannya. Jadi akhirnya dia lihat. Dia ingin lihat. Dia tidak kuasa, bersabar, meninggalkan kemaasiatan. Akhirnya dia lihat. Waktu dia lihat. Ya sudah, cuma ngiler doang. Tidak bisa apa-apa. Itu istri orang. Terus mau diapain? Uh, cantiknya luar biasa. Ngiler. Terus apa? Cuma ngiler doang. Tidak bisa dimanfaatkan. Ternyata itu milik orang-orang lain. Kata Sufyan al-Tawri. Apalagi yang lebih lemah daripada ini. Seorang tidak mampu menundukkan pandangannya. Nah, setelah kita berpuasa. Kita harus sadar. Kita sedang berada dalam ibadah yang agung. Bermaksiat di bulan Ramadan tidak sama dengan bermaksiat di luar bulan Ramadan. Makanya Jabri ibn Abdillah berkata Tadkala tiba Ida sumta, kata dia. Kalau kau berpuasa Falyasum sam'uka wa basaruka walisanuka Minal ghibabti wa namima Wada angka azal jar Kata Jabri ibn Abdillah Kalau kau sedang berpuasa Maka hendaknya pendengaramu juga berpuasa. Hendaknya penglihatanmu juga berpuasa. Hendaknya lisanmu juga berpuasa. Jangan kau ghibah, jangan kau namima, jangan kau mengganggu Tetangga. Jadi, tubuh kita juga berpuasa. Bukan cuma puasa perut, puasa lapar, puasa dahaga. Tidak. Kita juga menjaga diri kita agar berpuasa. Meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Maka Ida kana siyamu Ida kana yawmi sawmi ahadikum Kata Nabi SAW Kalau kamu sedang berpuasa Fala yarfus Walaya jihal Maka jangan kau berkata-kata yang kotor Kata Nabi SAW Dan jangan kau berbuat yang bodoh, teriak-teriak Kalau ada orang yang mencaci maki kamu Atau ada orang yang mencaci maki kamu Maka jangan layani Katakanlah Aku sedang berpuasa Jadi kita disuruh menahan diri dari maksiat Jangan kita balas maksiat dengan kemaksiatan Kita menjaga pandangan kita Menjaga pendengaran kita Tak kalah sedang berpuasa Kalau ada orang maki-maki kita Kita bilang ya Saya lagi puasa Dia maki-maki lagi ya Nanti malam kalau mau Sekarang jangan Jadi kita sedang berpuasa Kita jaga diri Dan ini Pahlanya luar biasa Maka saya ingatkan kepada Ikhwan-Iwan sekalian Tadkala bulan Ramadan Kurangi main HP Kurangi main HP Setiap aurat wanita yang kita lihat di HP kita Akan Menjadikan pahala puasa kita Kena roaming Berkurang Berkurang Semakin parah Roamingnya semakin parah Tidak kita sadari Ternyata pahala puasa kita Terkikis Sedikit demi sedikit Kita lihat HP Lihat Hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT Melihat berita-berita terkadang Berita isinya Ghibah, Namimah, Adu Domba Terkadang kita ikut menukil Berita-berita yang tidak benar Ternyata Ternyata kita Macam-macam ya Oleh karenanya kurangi Ini bulan Ramadan Kalau Ghibah, Namimah Penebaran Adu Domba Di luar bulan Ramadan Dosa besar Apalagi di bulan Ramadan Sebagaimana Pahala di bulan Ramadan Dilipat gandakan oleh Allah SWT Demikian pula Maksiat tidak sama di bulan Ramadan Hati-hati Maka seorang berpuasa Bukan cuma puasa Dari lapar dan dahaga Tapi berpuasa dari maksiat Walata ja'al Kata Jabirina Abdillah Walata ja'al Yawma Siamika Jangan kau jadikan Hari puasamu Dengan hari tidak puasamu Sama Tidak boleh sama Tidak boleh sama Barang siapa yang menjadikan Hari puasanya Dengan hari puasa Selain puasa sama Berarti dia tidak mendapat Taufik dari Allah SWT Kemudian juga Puasa mengajarkan kita Untuk sabar atas musibah Tadkala lapar itu musibah sebenarnya Lapar, musibah Maka barang siapa yang berpuasa Dia akan mendapatkan Pahala Sabar yang luar biasa Makanya sebagian ulama Menafsirkan firman Allah Innamayuafaswabiruna Ajaram bigori hisar Sembunyai orang-orang sabar Akan diberikan pahala Tanpa batas Kata mereka Maksudnya orang-orang yang berpuasa Kenapa? Karena dalam puasa Mengumpulkan sabar Dalam ketaatan Sabar meninggalkan maksiat Dan sabar Tadkala terkena Musibah Dan inilah nilai tauhid Yang sangat luar biasa Seorang bersabar Karena Allah subhanahu wa ta'ala Jangankan meninggalkan maksiat Perkara yang halal Dia tinggalkan Dia boleh makan Tapi dia tidak mau makan Dia boleh menggauli istri Tapi dia tidak gauli istrinya Dia boleh minum Tapi dia tidak minum Semuanya karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sampai jumpa di video selanjutnya